Guys, jadi gue dikirimin ini Entah ini online shopnya Yang punya mikir apa, gue gak tau Dikata lucu kali ya, emang ada ya Lego Naruto? Katanya Buka aja bang, semoga bermanfaat Dan semoga menarik, bukanya Mesti di video, inget Kita punya 6 Kita punya 6 biji ini, 6 pack Dan Kita kayaknya langsung buka aja Soalnya orangnya udah Ngotot banget Jadi gue kasihan gitu, daripada gak gue buka Di video, yaudah gue buka aja Karena dia udah packing ini, kayaknya Niat ya, ini kayaknya packingnya sendiri Bikin sendiri Seru juga Kita bakal buka, mungkin dari yang pertama ya Gue gak yakin, jujur Terus terang, kayaknya kita langsung gunting aja nih ya Ini Gue gak tau guys, ini orang mikir apaan Kita buka, ini kira-kira isinya apaan Oke Apa nih Wait a minute Oke, udah gak ada lagi ya Tunggu dulu Guys, ini Akatsuki guys What? Sumpah ini, ini Kisame ya Nih guys, kalian lihat Faceplate-nya Oke Wih, ini menarik dong guys ya Tunggu, ada yang jatuh Ilang dah Guys, kalian lihat sendiri guys ya Kalian lihat sendiri untuk bajunya Baju Akatsuki Oke guys, kita bikin aja kalau gitu ya Kita bikin aja, ini Ini kakinya Tuh, kakinya kalian bisa lihat guys Ini dia pake sendal ya Oke Kita kayaknya bakal bikin Kisame guys nih Ya Nah, dan ini kepalanya guys Kalian bisa lihat What? Oke Menarik ya Kisame ini kayaknya terlalu jabrik ya guys Tapi it's okay Dan ini kayaknya sih bukan Lego Ori ya Ini Lego KW Tapi KW-nya KW super lah Lumayan ya Buatannya juga halus nih Menurut gue Ini bagian belakangnya Kalian bisa lihat guys Motif untuk baju Akatsuki ya Angin-angin kinton warna merah gitu lah pokoknya Kayaknya dia punya dua muka ya Tuh, dia punya dua muka guys Ini muka Muka serius ya Dan ini muka ketawa ketiwi tuh Oke Ini menarik Menarik juga ini ya Dan ini senjatanya nih guys Kayaknya dapet senjatanya juga ya Ini stick ice cream nih Stick pedal pop Kalian bisa lihat sendiri guys Ini bisa dipegang juga di daerah sini Atau mungkin bisa disangkutin kali ya Tapi gue gak liat disini ada sangkutannya Sama sekali Soalnya kita cuma dapet itu doang Wow, tapi ini menarik loh ya Lumayan juga Bentar Ini kita Kita pasang muka serius aja deh ya Aneh banget sumpah Aneh tapi Lucu ya Gila nih guys Emang nih Old shop Aneh guys Dan dia gak mau disebutin nama Old shop ya Katanya takut Takut laku Aneh emang nih orang Gak jelas guys Tiba-tiba dia nge-email gue Abis itu dia bilang dia pemilik Old shop ternama Dan dia bilang dia pengen ngasih gue beginian Oh my god Aneh banget ya Oh ya btw ini buat apa ya Oh tunggu-tunggu Gue ngerti nih guys kayaknya ya Ini kayaknya bisa kita masukin ke badannya nih Ibaratnya kayak jasnya gitu Ntar Ini yang pasti kita harus copot dulu ya Copot dulu Oh tangannya harus kita copot juga guys Bentar Susah banget Nah mantap Oke sekarang Kita pasangin Seperti ini ya Ya kan Soalnya ini ada garis merahnya disini Dan di belakang ini gak ada So yeah That's it Lalu kita pasangin lagi tangannya Keren ya Dia kayak ada dua mode gitu Kita bisa dapet jubah ininya Jazz hujan ya Jazz hujan atau jazz apa itu guys Yang Akatsuki itu ya Orang-orang Akatsuki Nah Gila keren banget guys ya Kalian bisa liat sendiri ini Unik banget Gokil Gue juga bingung guys Ini kok ada orang yang bisa mikir Sampai bikin beginian ya Wow Kalian liat tuh guys Wow Oke Oke Untuk yang pertama Kalian dapet Kisame Oke itu menarik Mungkin kita bakal taruh di tempat lain aja ya Supaya dia bisa fokus Soalnya kamera gue nih Rada-rada ngelawak guys ya Suka gak fokus dia Kalian bisa liat ya Ini dia nge-print sendiri Bener-bener guys Dia bilang guys ya Katanya dia dulu sering nontonin video gue Video unboxing Lego ya Dan dia pengen ngasih gue kejutan seperti ini Thank you banget Tapi Sudah berinisiatif ya Supaya channel gue ada konten Lego lagi gitu Dia maksa gue nih ya Tapi yaudah kita lakukan saja Kita buka Dan Oke Akatsuki lagi Jangan-jangan sama Oh gak sama deh guys Beda ya Tunggu dulu Gue kenal nih siapa nih guys Kalian kenal dari mukanya pasti ya Ini si Hidan ya Temennya Kakuzu guys Hidan ini yang ngebunuh si Guru Asuma gak sih Gue lupa Dia yang ngebunuh Asuma Kayaknya bentar kita bikin dulu nih Kita pasang nih ya Si Hidan Nah ini dia nih si Hidan Ini rambutnya rambut ubanan ya Nah Kalian bisa lihat sendiri guys Di badannya kita bisa lihat ya Ini Bajunya robek Lalu kita bisa lihat ada tulangnya ini Badannya kan bergaris-garis putih gitu ya Oh sampingnya juga loh ternyata guys Kayaknya bagian kakinya sama-sama aja ya Untuk setiap figure-nya ya Dia juga dapet Juba ya Juba Katsuki Tapi kayaknya sih kita gak perlu pakein lagi Tunggu guys ini beda loh Tuh Kalau yang ini kan ketutup nih ya Sampai rapet Nah ini beda nih Wih Keren juga guys Dan bukan cuma itu guys Kita juga dapet ini ya Kita dapet kunai Lalu kita dapet ini guys Senjata khasnya si Hidan ya Sabit gitu Tapi sabitnya ngeri banget guys Udah kayak tulang rusuk ikan ya Wow Oke Seperti itu Menarik Kita bakal pasangin jasnya Kira-kira seperti apa Kita copot semua Kita mutilasi dulu Lalu kita pasangin Wih Wih Keliatan lu guys tuh Pelindung Pelindung di lehernya ya Pelindung lehernya ini keliatan tuh Lambang desa apa ya Yang Garis-garis itu ya Garis 3 biji ya Gue lupa Pokoknya kalau kalian yang tau Silahkan tolong di komen di bawah ya Soalnya gue agak lupa guys Gue udah lama Ngaroto Naruto nih ya Nah gila Keren banget guys Sumpah Dan dia mukanya Nggak double print ya Nggak double side print ya Dia print satu sisi doang Wih Gile gokil ya Kalian bisa lihat sendiri Wow Wow Oke Seperti itu Untuk Hidan Kayaknya sih kita bisa dapet Si Pine juga ya Si Pine Tau Pine Ketuanya Akatsuki Nah Semoga guys kita dapet Kita buka nih ya Kita buka Dan kita lihat Isinya Apa nih yang ketiga guys Wah gila Kita langsung aja liat Wow Wah Pine ya Ini Pine Eh Ini bukan Pine deh Bentar guys Kita bikin dulu ya Eh Dia nggak pake baju Akatsuki Mukanya ini Mukanya kayak gini guys Belakangnya kagak ada Dan ini agak kotor dikit Kenapa ini ada kotor Ini ya Kayaknya sih bukan Sasori Kalau Sasori kan Nambutnya merah gitu ya Dan ini si Pine Waktu belum Menghianat di desanya Mungkin ya Kalian bisa lihat Di headbandnya Dan ini Headpiece nya bagus banget Sumpah Jadi dia tuh kayak nyambung gitu Bagus banget Dan dicat langsung Sekelilingnya Ini bener-bener High quality banget Menurut gue ya Dan kayaknya sih dia Ngecat pulang sendiri Atau gimana Ini gue nggak tau Bercak-bercak hitam ya Wih Gila guys Gue baru lihat Dia dapet Suriken ya Mantep Bisa aja ya Dibikin Lego Suriken ya Gue sampe nggak habis pikir Sekarang kita bakal coba Buat pakein ini guys ya Pakein jas hujannya ini Oh Seperti itu Tampangnya ya Oke Untuk pack keempat ini Kita kayaknya bukanya langsung aja Kita bar-bar aja ya Oke Kayaknya sih semuanya Akatsuki ya Eh 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 Tunggu tunggu Gue kenal nih siapa nih Oh Kalian tau dong Ini siapa guys Tuh ya Ini mukanya yang biasa Dan ini Mukanya yang Saringan guys Wah gila Ini tukang bantai keluarga Ini ya Si Itachi ini Termasuk beban keluarga Atau Nggak ya Oke Ini untuk bagian tubuhnya ya Bagian torsonya ini Keren banget Jadi kalo misalnya kalian liat di dalem nih ya Kayak ada baju dalemnya gitu Baju dalem yang jaring-jaring gitu Yang biasa dia pake Dan dia juga ada kalungnya ya Kalo kalian bisa liat Detil banget sumpah Walaupun ini Lego KW Tapi detilnya itu Nggak nahan guys Keren banget Yaudah Kita pasangin aja Muka netralnya ya Terus ini rambutnya Rambut ala abang-abang gitu Dan kalian juga bisa liat guys ya Di jidatnya itu Ada headband Atau pelindung kepala Konoha Tapi udah kecoret guys Udah tercoreng ya Soalnya dia udah mengkhianati Desanya sendiri Dan kalian bisa liat nih Rambut ala-ala Ariel Noah Peter Pan ya Rambut-rambut Jamet Dan ini kita juga dapet Jase ya Jase kebuka juga Sama kayak si Hidan Dia dapet Kunai Dan suriket Keren loh guys Kalian bisa liat tuh ya Keliatan jadi ya Baju dalemannya Sama Kalungnya itu Kalungnya yang khas Sekarang karena dia udah pake Jazz Kita bakal ubah mukanya Jadi mode saringan Ini dia Mode saringan Wow Lalu ditambah dengan Rambut jametnya Dan kelar Wow Selamat Ini dia guys ya Kalian bisa liat Sosok kakak Yang sangat cinta Dengan adiknya Yang kelima sekarang Kita langsung Ancurin aja nih ya Bodo amat Gue gak peduli Kita liat Oh My god Nah Ini udah kosong Ini dia nih guys Ini baru gue kenal nih Siapa nih Dari mukanya udah keliatan ya Nah ini dia nih Si Pain Ini ya Ini si Pain Ini Oke Kita pasang aja langsung si Pain Atau ketua dari Akatsuki ya Nah itu dia bajunya Bajunya rapi sendiri ya Sungguh contoh yang teladan Untuk seorang ketua Kita liat Ini mukanya Cuma single Single print ya Gak double side Kalian bisa liat Di headbandnya Atau pelindung kepalanya Itu udah kecoret guys ya Nah Seperti itu Dan ini matanya Matanya renegan ya Udah lama banget guys Jadi gue lupa ya Banyak banget anime yang gue tonton Nah dia dapet Shuriken Ini tajem loh guys Lumayan loh ya Sakit juga kok Kita langsung pasangin aja Jashnya kalau gitu Kita copot ini tangannya Kita multilasi Seperti biasa Seperti korban-korban lainnya Tenang aja bro Nanti bakal disambung lagi kok tangan lo Nice Seperti itu guys Wow Oke Oke That's good Kalian kalau nonton film bajakan Pasti kalian pernah denger Ada seorang translator Namanya Pain Akatsuki Nah itu dia guys ya Akatsuki bubar Si Pain ini Jadi translator film bajakan Langsung tobat dia guys Dapet hidayah ya Oke sekarang yang terakhir Aduh bukannya susah Nah udahlah Bukannya amat guys Nggak peduli ya Kita langsung robek aja nih Kita liat guys Isinya apa ya Woy Akatsuki lagi nih Eh Tapi kok kayak kenal gitu Siapa ini Mukanya Nah Mukanya kayak gini nih guys Siapa nih ya Untuk body printnya Dia beda lagi Dan Gue udah liat sih Rambutnya guys Rambutnya rambut jamet Kayak kita semua tau nih guys Siapa ini ya Wah Ternyata Dia adalah Sasuke Sasuke Uchiha ya Kalian bisa liat Dari rambut jametnya Bagian belakang Untuk print bajunya Keren banget Dan dia ini Diprint double set ya Untuk Kepalanya Ini ada muka marah Dan ini Ada muka Santui Nih Dia dapet shuriken Terus Dia dapet Ini nih Pedang katana hitam guys ya Ya kan Seperti yang kalian tau Sasuke ini Punya pedang katana ya Dan bukan cuma itu Kita juga dapet ini guys Shuriken gede ya Shuriken jumbo Ini yang biasa dipake Di filmnya Kayaknya pegangnya kayak gini nih Nah Kayak gini guys Pegangnya ya Keren banget Jadi bisa langsung Dilempar aja Ke muka orang yang kalian Gak seneng gitu Untuk jubahnya Standar ya Kita mutilasi si Babang ganteng ini Sasuke Saya gak dapet Naruto Saya gak dapet Naruto nya ya Tapi ya sudahlah Yang penting dapet Sasuke Jadi cukup guys ya Jadi tangannya agak Ini Nah Oke Lalu sekarang Kita pasangin Kalian bisa liat ini Perbandingan antara Kakak dan adiknya ya Wuh ini keren sih guys Sumpah Kalau dipajang sih Bagus ini ya Nah ini si Hidan Saya gak dapet Kaguzu ya Ini Pine So ini dia Semua figurnya ya Jangan lupa Kasih like video ini Kalau kalian suka Komentar di bawah guys Kira-kira Apa pendapat kalian Mengenai Barang yang dikirimin Ke gue ini ya Gue juga bingung Ini orang Aneh banget Sumpah Jangan lupa juga Gue pengen tau guys Kira-kira Minifigur Favorit kalian Di antara 6 ini Yang mana ya Jangan lupa Di-share video ini Dan jangan lupa Di-subscribe juga Karena dengan subscribe Kalian apakah-apakah Ketinggalan Kalau misalnya gue upload Makanya guys Di-subscribe ya Jangan lupa Oke mantap Dan ya guys Have a good day And stay awesome Bye-bye Wooo